Jilid 10. Rasulungu menghela nafas, apa boleh buat ia berpaling sambil langkat pundak? Katanya lo susilahkan kau mengambil keputusan sendiri. Pucat muka laki-laki pertengahan umur ratatnya, to aku, hanya karena urusan sekecil ini, tega kau memaksa adikmu mati Rasulungu menghela nafas, katanya, kakakmu yang bodoh ini sudah tiada tenaga membelamu lagi, kau yang mencari penyakit sendiri, Kenapa kau tidak tanya muka, teriak laki bertengahan umur, mungkin dia, tiada guna, tukas Rasulungu, belum lama muka menjabat kedudukan ini, saatnya dia menegakkan kewibawaan, mana boleh karena kesalahanmu ia melanggar undang-undang dan merubah haluan, kalau kejadian diketahui olehnya, dosamu lebih berat, lebih baik kau mencari putusan yang lebih ringan saja Laki-laki pertengahan umur membanting kaki, teriaknya tidak jadi soal aku mati, tapi putusan hak ini mengutamakan keadilan Kedua tua bangka ini meluruk kemari sambil membawa orang luar, bukankah dia melanggar hukum yang lebih besar, aku akan menunggu setelah melihat mereka di hukum baru aku mati dengan meram Rasulungu berpaling kearah hit pandangannya mengunjuk tanda tanya, lun, dan, ban, li Kata ban li tersenyum Rasul sedang menunggu apa menunggu penjelasan kalian Rasul kau pernah menghadiri dua kali pertemuan besar, kenapa soal aturankah semakin bingung, meski ada persoalan perlu kami lapor kepadamu berubah air muka Rasulungu, katanya berpaling losu Kau sudah dengar nama dan kedudukan, kakakmu tidak membelamu lagi, cuma kau tidak usah khawatir, mengingat hubungan kita selama beberapa tahun ini, aku pasti memperjuangkan keadilan ini Laki-laki pertengahan umur bungkam tak bersuara, setelah Rasulungu mendesaknya, tiba-tiba ia jejak kedua kakinya badannya melejit jauh ke depan sana berusaha melarikan diri Sekali lompat tiga empat tombak tubuhnya melesat lewat atas kepala koansan buat dan lari bagai burung yang ketakutan daya terbangnya amat pesat sekali, tapi begitu kedua kakinya hingga di tanah mendadak langkahnya terhuyung-huyung ke depan terus roboh terkapar dan tidak bernyawa lagi Waktu Rasulungu memburu ke sana dilihatnya tujuh lebang indranya sama mengeluarkan darah segar, punggungnya tertancap tiga duri hitam, seketika berubah air mukanya sesaat ia berdiri terlongong Sebuah suara berseru dingin dari dalam pintu, siowiping Bagus benar didikanmu terhadap para saudaramu koansan buat kenal suara kihou, baru saja ia hendak bersuara Dilihatnya Ban Li memberi pelirikan mencegah ia bersuara Siowipang adalah nama dari Rasulungu itu, dengan tergopoh-gopoh ia balik dan berdiri tegak di pinggir pintu, sedunya lirih Hamba menunggu putusanmu kun terdengar tawa dingin dari dalam pintu, katanya Sekarang aku tidak ada waktu buat cerwet dengan kalian, selanjutnya kau harus memberi gemblengan dan ujian berat terhadap sisa temanmu itu Kalau masih ada keparat yang takut mati, kau lah yang harus bertanggung jawab seluruhnya Bahwa para tamu Rasulungu mengiakan, teman-temannya mengunjuk rasa takut yang berlebihan Yang lain Hati koansan buat tegerak lagi, dari percakapan yang singkat ini, selapi sia lebih paham tentang berbagai persoalan Tapi timbul pula pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih penting lagi Terutama pemuda yang bernama Ki Ho itu, agaknya memegang satu kekuasaan besar sehingga bawahannya yang terkenal kejam dan bengis-bengis itu tunduk dan takut kepadanya Demikian juga Lok Heng Kun, Lok Siang Kun dan Li Ujui yang patuh pula akan perintahnya Sebetulnya apakah yang terjadi? Kalau Liong Hwa AHWM merupakan organisasi jahat yang memupuk banyak dosa Maka gurunya yang berbudi, serta HW Etian Yace Peng Kio Jin dan kedua kakek tua ini Etulun dan Ban Li mereka bukan orang jahat Tapi kenyataan pun terdaftar sebagai anggota Kalau merupakan perserikatan dari kaum cendikia dan pendekar Sepak terjang Ki Ho yang serba menyeleweng ini jelas adalah seorang durjana yang harus ditumpas Mana bisa dia menempati kedudukan yang begitu penting Dalam pada itu Rasulungu sudah membalik serta berkata sambil menjura Mokun mempersilahkan para tamu masuk ke dalam baru saja Ban Li angkat langkah Tiba-tiba Kuan San Buat mementak Nanti dulu suruh Ki Ho keluar menyambut Berubah air muka Rasulungu Serunya mendelik Siapa kau? Berani kau kurang ajar? Kau tanya kepada Ki Ho Dia tahu siapa aku? Kata Kuan San Buat sambil merogoh Bing Toling Sekali Ayun Teng seketing lencana kebesarannya itu melesak ke dalam daun pintu besar di dalam sana Lalu dengan suara yang lebih lantang ia berseru ke arah dalam Ki Ho aku tidak peduli apa kedudukanmu di sini Hari ini aku kemari sebagai Bing Toling Chu untuk menyelesaikan perjanjianmu di Taisan Kuan Tempoh hari kau ingkar janji sudah sepantasnya kau keluar mohon maaf kepada aku Suasana dalam pintu sunyi senyap Kuan San Buat makin gusar Teriaknya, unta terbang Kau hendak pamer apa sebagai Bang Toling Chu yang besar dan agung Memangnya aku harus menghadap ke dalam rasulungu menunjuk rasa gusar Baru saja ia mengulur tangan hendak mengeluarkan Bing Toling dari dalam pintu mendadak Terdengar perintah Ki Ho Jangan disentuh perintahkan mengatur barisan kebesaran Punco hendak keluar Seketika rasulungu mengunduk rasa heran dan tidak mengerti Sekilas ia pandang Kuan San Buat Agaknya ia kurang paham akan asal-usul pemuda yang garang ini Tapi ia tidak berani ayal Lekas ia mengeluarkan dua papan baru jadi plak, plak, plak beruntun Ia membunyikan enam kali tiada ketukan Kuan San Buat dan Lok Syao Hang sudah pernah dengar apa-apa yang dinamakan Hun Pan Liu Con Yaitu pertanda kedatangan Tian Kimo Kun Sementara Sip To Su Hun semua berdiri dengan meluraskan kedua tangan Hanya Kuan San Buat yang masih tertawa Dengusnya pertunjukan tengik dan bermuka-muka belakara sulungu melirik ke arahnya Tapi tidak berani bersuara Dari dalam pintu kembali muncul barisan bocah-bocah kecil tadi Karena kurang satu, pembagian laki perempuan ganjil dan kurang rajin kelihatannya Tapi keadaan dalam pintu masih hening lelap, Ki Ho tidak kunjung keluar Setelah menunggu sebentar Kuan San Buat menjadi hilang sabar, teriaknya, unta terbang Kau masih hendak pamer kekuatan apalagi? Kuan San Buat terdengar Ki Ho menyahut dingin bersabarlah Tempat ini jangan kau banding sip yang sanceng Segala gerak-gerik di sini harus mementingkan jabatan dan aturan adanya Barisan tetek bengek ini menunjuk jabatanmu sudah cukup besar Masih menulur waktu apalagi Ki Ho tidak hiraukan dia lagi Tiba-tiba ia berteriak lebih keras Sia Wiping, Ki hitung dari 1 sampai 10 Bila kau belum bisa menyelesaikan tugasmu Terpaksa kepalamulah yang harus menebus dosamu Rasulungu mengunjuk rasa bingung dan gelisah kepalanya Celingukan kian kemari Tidak tahu di mana letak kesalahan Sementara hitungan dari dalam sudah dimulai Setiap hitungan laksana pentung besi mengetuk ulu hatinya Dikalah hitungan sampai angka 6 keringat dingin sudah membasah kuyuk seluruh badannya Para Yeuhun yang lainnya pun ikut menjadi tegang dan menanti perkembangan selanjutnya Dari dalam pintu terdengarlah hitungan angka 9 Tiba-tiba tergerak hati Rasulungu Sebat sekali ia melesat terbang ke saping seorang gocah perempuan Kelapak tangannya mengeperak ke batok kepalanya Di saat jazat perempuan itu terkapar roboh Kebetulan terdengar hitungan angka 10 dari dalam pintu Koan San Buat dan Lok Syao Hal beramai melongo Dari dalam pintu kelihatan bayangan Ki Ho sedang melangkah keluar Ia mengenakan pakaian kebesaran sutra bersulam indah Sikapnya jauh berlainan dengan tingkah laku waktu berada di siang sanceng tempo hari Tiba di tengah barisan itu tersenyum sembelari kerkata Untung kau bertindak cekatan kalau tidak mayat di tanah ini Mungkin kau sendiri adanya sambil bicara tangannya menuding mayat perempuan cilik yang hancur batok kepalanya Sikapnya wajar seperti tidak terjadi apa-apa Koan San Buat tidak kuasa mengendalikan amarah lagi Teriaknya keras Ki Ho, kau, bukan manusia Saudara terlalu mengumbar nafsu Kejadian ini tidak bisa salahkan aku Aku sudah merendahkan permintaanku Saking marah Koan San Buat tidak kunjung mengeluarkan suara Telunjuknya masih menuding orang Sementara bibirnya bergerak-gerak Ki Ho wacuh tak wacuh Ujarnya, sesuai jabatanku sekarang Seharusnya perlu delapan pasang barisan anak kecil Tapi satu sudah terbunuh Sehingga propesi seharusnya lengkap Menjadi ganjil Aku menurunkan perintah membunuh satu di antaranya Supaya klop Hal ini sudah merendahkan derajat Jadi kalau diusut kalian yang harus beranggung jawab Eplun Bin Wat garuk-garuk lalu bersuara Soalnya terpaksa Lohu membunuh salah seorang barisan Mokun Karena dia melancarkan Tian Mochi Jari Iblis Langit Terhadap Nonalok Memang setimpal kematiannya itu Tapi apa Bin Wat tidak terlalu mencampuri tetek bengek ini Sindir Ki Ho Itu un batuk-batuk lagi Lalu katanya Mati hidup Nonalok secara langsung menyangkut kepentingan Lohu Tindakan Lohu tadipun demi urusan besar di belakang hari Sebab sampai sekarang Lohu belum memperoleh ahli waris Jikalau sampai ajal Mungkin jabatan di Sianpang menjadi kosong Kera bagaimana Bin Wat yang bisa mengikat hubungan mati hidup dengan Nona Cilik ini Kau jangan ngaco belau semprot Lohu Yauhau gusar Dalam suatu pertandingan diaku kalahkan maka harus patuh dan mendengar perintahku Ki Ho bersuara heran Ada kejadian begitu? Mungkin usia Bing Wat yang sudah terlalu lanjut Lue Kangnya sudah susut Tidak seperti dulu Kata Bing Wat sambil menahan gelora harunya Kekalahan Lohu tiada hubungan dengan Lue Kang Semua ini sudah ditakdirkan oleh Tian Mokun tidak usah membakar amarahku Dalam liong Hwa Hwa Ekelak Lohu akan beri kesempatan mohon tetunjuk pada Mokun Tapi sekarang Lohu tidak akan terjebak dalam tipu Daya Mokun Memang Bing GWT yang tidak malu sebagai air lombok tua yang pedas Maksud baik aku menjadi sia-sia belaka Dalam liong Hwa Hwa Ekelak Yang akan datang semestinya Pui Chun akan mencalonkan dua sahabat baikku Itun melengos tidak meladeninya lagi Terpaksa Ki Ho berpaling kepada Kuan San Buat Serta berkata Sungguh aku harus minta maaf Karena tidak hadir dalam perjanjian di Taisan Koan Tapi istriku sudah mewakili aku Sedikit banyak sudah memberi pertanggungan jawabku Ilmu sakti saudara memang tiada bandingan Sungguh harus dipuji hari ini saudara meluruk kemari Entah ada petunjuk apa aku tuntut pertanggungan jawabmu Tentang lencana untuk terbangmu Bukankah aku sudah patuh akan permintaanmu Sebelum kami menentukan menang dan kalah Aku tidak akan menggunakan lencana untuk terbangku Bagaimana pula perhitungan peluhan jiwa murid Chong Lempi itu adalah urusan istriku dengan pihak Cheong Lempi tiada sangkut pautnya dengan aku dan kasihapa bilang tiada sangkut pautnya Aku sudah menerima permintaan pihak Cheong Lempi untuk menuntut balas bagi anak murid mereka Saudara memang suka campur urusan orang lain Kalau begitu kau harus membuat perhitungan dengan istriku Sekarang istriku sedang menunaikan tugasnya tidak bisa melayani kau Apakah saudara sudi menunggu beberapa hari Koan San Buat melengak, sikap Kiho tenang dan dingin tidak lama Dalam waktu yang pendek tentu kami akan memberi keputusan kepada saudara Dan lagi persoalan lencana kami berdua pun perlu dibereskan sekalian Koan San Buat menerawang bagaimana ia lantas menghadapi keadaan selanjutnya Terdengar Kiho sudah mengajukan pertanyaannya lebih dulu Dari jauh saudara meluruk kemari Bukankah kau hendak mencari jawabanku benar? Sahut Koan San Buat manggut Apa itu siow setian, liong hwa hwe dan hing sin peng segala Bisakah kau member penjelasan selengkapnya kepada ku sudah tentu boleh Tapi kau harus member tugas umum ku lebih dulu tugas apa Kata Kiho sambil menuding tangannya Orang-orang yang tiada sangkut pautnya dengan urusan ini harus disapu bersih Saudara sendiri yang membereskan atau aku yang mewakili kau Orang yang ditunjuk adalah Lubui dan Losentai Biji matanya memacarkan napsu membunuh Karuan kaget Koan San Buat bukan main Cepat mundur beberapa langkah menghadang di depan mereka Rasulungu pimpin delapan saudaranya meluruk maju mengurung mereka Seret siowirping mengeluarkan sebatang kipas sempit dari lengan bajunya Sambil merangkap tangan ia memberhormat kepada Koan San Buat Katanya harap suon menyingkir saja Koan San Kuat mendengus Dari punggung unta ia turunkan patung masnya Sambil melintangkan di depan dada Ia berkata mereka adalah sahabatku Kalau saudara hendak menghadapi mereka Terlebih dahulu harus menghadapi aku Dari samping Kiho tidak memperlihatkan reaksi apa-apa Beberapa kali Rasulungu berpaling ke arahnya Namun ia tetap diam saja Terpaksa ia ambil keputusan sendiri Kalau tuan berkata begitu Terpaksa aku yang rendah mohon maaf Terlebih dulu Koan San Buat acungkan patur masnya Sambil tertawa Katanya silahkan orang si Koan berani meluruk Kemari memang sudah bertekad untuk mati Cuma aku tidak nyana apa yang dinamakan HWI Toling Cukiranya seorang pengecut yang suka menyembunyikan diri dan penakut Berubah air muka Kiho Tapi ia tidak bersuara Rasulungu tiba-tiba menggerakkan kipas merangsap maju Kipasnya mengetuk dada Koan San Buat Lekas Koan San Buat dorong patung emasnya ke depan Terang kipas tersampok balik Tersentak Rasulungu dibuatnya Teriaknya Sungguh hebat kekuatan saudara Belum lenyap suranya Kipasnya bekembang dan mendadak tertutup pula Sekonyol-konyol menutuk Tiba-tiba memapas Tahu-tahu memotong mendadak menusup pula Kipasnya mempertunjukkan tipu permainan Empat macam senjata tajam yang berlainan Yaitu pedang golok, potlot dan gantolan Banyak perubahan dan sulit dirabah seluk-beluknya Dengan patung naasnya yang berat Koan San Buat menghadapi serabuan lawan Dengar tenang dan mantap Patung emas berkaki satu yang berat dapat diputar Dan dimainkan seperti sebatang dahan pohon ringan 30 juru sudah berselang Keadaan masih seru dan belum ada salah satu pihak yang menunjuk kelemahan Agaknya Rasulungu menjadi tidak sabar Tiba-tiba ia berpaling dan memberi aba-aba Kalian jangan nganggur saja Dari barisan temannya segera melompat keluar dua perempuan pertengahan umur Seorang bersenjata tongkat gaman Seorang yang lain adalah sebilah pedang Kedua-duanya melompat ke tengah gelanggang siap mengeroyok Goblok tiba-tiba Rasulungu berteriak Gusar Siapa suruh kalian bantu aku Semula kedua perempuan itu melongo Tapi sekilas berpikir mereka lantas paham Orang yang menggunakan tongkat lantas menerjang Kesana mengempelang batok kepala Losentai Dengan tongkatnya Daya serangannya sungguh hebat Sementara seorang yang lain menusuk ke arah Lubui Sejak tadi Losentai sudah siap tempur Merasakan situasi amar serius Maka begitu tongkat lawan mengempelang tiba kontan Ia membarangi dengan bacokan goloknya Terdengar suara gam rentang dari gelang tembaga di atas goloknya itu Terang sejalur kekuatan yang mahadasyat menerjang dirinya Meski goloknya tembaga tidak kutung Tapi tidak kuasa memeganginya lagi Gamannya terbang dari cekatannya Di pihak lain Keadaan Lubui justri lebih mending Meski ia bertangan kosong jelek-jelek Seorang Chiang Bun Jin Suatu aliran pedang pengalaman tempurnya cukup luas Dari gaya permainan pedang lawan Ia dapat mengukur bahwa ilmu pedang perempuan Pertengahan umur ini belum mencapai taraf yang sempurna Maka dia tidak menghindar dari daya serangan lawan Lekas ia doyongkan atas tubuhnya ke belakang Menghindari pedang lawan Berbareng tangannya berputar balik Dengan kedua jari tangannya menutup sendiri tulang penyerangnya itu Perempuan itu tidak kira bila permainan lawan begitu lincah Cepat ia merubah tusukan menjadi tabasan Maksudnya hendak memapas jari musuh Akan tetapi gerakan Lubui lebih cepat setindak Kedua jarinya menyelonong lebih cepat Telah menjubil urat nadinya Perempuan itu merasa seluruh badan kesemutan Pedang yang dipegangnya mencelat dan berpindah ke tangan Lubui Dua Yeuhun, sumagen tayangan Yang menyergap satu menang dan yang lain Robbo sudah ada hubungan erat dengan kedua lawan mereka Tapi bagaimana juga situasi banyak mempengaruhi keadaan Kalau perempuan bertongkat mau melukai musuh Tapi niatnya tidak terlaksana Lubui mampu melukai lawan tapi tidak dilaksanakan Berubah air mula Kiho Bentaknya beringas Gentong masih semua beberapa patah Kata itu membuat anak buahnya mengkerut Rasulungu lantas terus menempur ke ansan Buat segera berhenti mundur ke belakang Tak bergerak lagi Kiho Tertawa dingin Jengetnya Siawiting Dengan kepandayan cakarayam kalian Entah bagaimana si Pai Yeuhun bisa terpilih dalam kedudukan sekarang Membuka muka Rasulungu Sahutnya tersekat Lapor mokun kami bersepuluh tamat dari satu perguruan Masing-masing mempelajari ilmu tunggal Tok kak serada kuat Delapan yang lain Kau masih mending Yang boleh dikata gentong nasi melulu dengu Skiho Rasulungu bersikap takut-takut sahutnya Suhu Amarhum meninggal teralut pagi 9 Sute dan Sumoai terpaksa aku yang menghajar mereka Hamba sendiri yang tidak becus mendidik mereka Aku tidak peduli urusanmu Maka aku jadi curiga bagaimana dulu kalian bisa terpilih dan bercokol dalam kedudukan sekarang Kami Suheng Sumoai meyakinkan barisan yang harus dilancarkan bersama pada waktu itu Kami lulus ujian yang dilakukan oleh para HWE Cu Karena itulah secara beruntung Oh, jadi begitu duduk perkaranya Coba sekarang kalian pertontonkan kepada ku Rasulungu serba sulit Sahutnya Tok kak sedih hukum mati oleh Mokun 10 kurang 1 Barisan ini jadi goncang dan tidak bisa dikembangkan dengan sempurna Kihau diam sebentar lalu berkata sambil manggut-manggut Ya batalkan sudah Biar ku cari orang menempel kekuranganmu itu Baru sekarang perasaan Siptaie Uhun tadi longgar dan lega pula Sekarang Kihau bicara dengan keansan buat Agaknya kau menyaksikan bahwa aku tidak berani menempar kau Berani atau tidak Hatimu sendiri dapat menjawab Wajah Kihau berselubung hawa ke wawu desinya sinis Hari ini aku tidak akan menantang berkelahi Tapi bukan karena takut pada kau Sebab apa aku tidak bisa menjelaskan Tapi boleh silahkan kau tanya mereka berdua Dengan telunjuk ia tudin banli dan nitlun-nitlun segera memberi kesaksian Benar Mokun punya kesulitan sehingga ia tidak leluasa bertanding ini Mungkin kalian tahu trik kelemahanku ini Maka berani menerobos kemari membawa orang luar membuat keributan lagi Cepat Tirlun menjelaskan Mokun jangan sembarang menuduh Bukan loh berdua yang membawa orang luar kemari Sebaliknya kami diseret orang kemari membual belaka keculi Kalian siapa dapat menemukan tempat ini dan perat Kihau Aku sahut keansan buat lantang Akulah yang menemukan tempat ini Dan aku yang membawa mereka kesini Kihau tidak percaya Terpaksa keansan buat menjelaskan Katanya menunjuk untanya Mau percaya tak terserah Aku dibawa kemari olehnya Dia dibawa Hong Ling Ling Ketahuilah untaku ini mempunyai kemampuan yang luar biasa Yaitu pandai menguntit jejak orang Meski kau berada jauh ribuan li Bila pernah mencium bau badan orang itu Pasti dapat ditemukan jejak orang itu Kihau tersenyum ajek Memangnya dia dapat membedakan alat-alat rahasia Dan seluk beluknya Sehingga mampu melewati hutan gelap Dan tiba di sini dengan selamat Untuk pertanyaan ini Kuan San Buat tertegur dan sedang berpikir Apakah perlu menjelaskan Ban Li sudah mewakili dia Serunya bukan begitu kejadian Sesungguhnya Gou Hei Chi Heng Menggunakan Kong Ting Ho Asin Menuntun kami melewati hutan Dan pekat itu Hwasio keparat itu Begitu besarnya linya maki Kihau mengeretak gigi Kalau mokun penasaran Silahkan mencari perhitungan padanya Demikian sindir Ban Li Cepat atau lambat Pasti akan datang hari iangku nanti ini Desis Kihau Karena Hwasio tua itu Pernah membantu dirinya secara diam-diam Dalam hati ia berterima kasih Masa ia segan menjelaskan kepada Kihau Kini setelah mendengar Ban Li Menjelaskan dengan nada Mengadu domba Kuan San Buat Jadi merasa jijik Dan memandang rendah martabat Seorang tua ini Rasa simpatiknya Semua tersapu bersih Maka dengan amarah meluap Ia berteriak Kihau Urusan Leong Hwa 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 Sebenarnya kau mau menjalankan tidak? Sudah tentu ingin ku jelaskan Soalnya apakah kau suka mendengarkan Dari tempat ribuan li aku meluruk kemari Tujuanku hendak membongkar teka teki ini Kenapa tidak suka dengar Sambil menuding lu dobi dan lu semtai Kihau berseru Kalau begitu kau harus melenyapkan mereka lebih dulu Tidak mungkin kalau begitu Aku tidak bisa menjelaskan Ujar Tihau Wangkat Pundak Menurut aturan orang luar yang mengetahui Seluk-beluk ini harus dibunuh pembual Aku bukan orang Leong Hwa Hwa Kenapakah sudi memberitahukan aku Kau lain kau ahli waris Tokobing Cepat atau lambat Kau pasti tercantum di dalam pang Kau salah tukas Kuan San Buat Aku tidak akan menjadi anggota Namaku pun tidak akan tercantum di sana Kalau aku perhatikan akan seluk-beluk Hal ini adalah karena guruku Meski aku tidak tahu menahu tentang Leong Hwa Hwa Tapi sepak terjang yang misterius Dan aturan-aturan yang kejam dapat dipastikan Bahwa Leong Hwa Hwa adalah kumpulan setan Kihau tertawa tebar Ujarnya Lebih baik jangan kau berpandangan cupat Masuk atau tidak ke dalam daftar Bukan kau yang putuskan Banyak anggota Leong Hwa 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 yang tidak ingin tercantum namanya Namun mereka tidak berani menolak Malah yang namanya tercoret pun akan berusaha memulihkan nama baiknya Umpamanya mereka berdua Kauan San Buat bertanya Benarkah begitu benar? Itlun menyahut lirih Lohu memang tidak kera Namun tertaksa harus jadi anggota Setelah nama kami Tercoret kami masih giat berlatih dan memperdalam ilmu Tujuan untuk kembali memperoleh kedudukan di atas pang Kenapa begitu? Tanya Kauan San Buat Mulut Itlun sudah terbuka setian saat akhirnya ia menyahut perlahan Lohu ingin menjawab pertanyaan ini Tapi Lohu tidak tahu kenapa Kata Kauan San Buat kurang percaya Mana ada aturan demikian di dunia ini Kalau kau terjun di dalam Kau akan paham sendiri Kauan San Buat hendak mengajukan pertanyaan lagi Kihau sudah menyela dengan tidak sabar Sebetulnya bagaimana keputusanmu Maka Kauan San Buat ambil putusan tegas Sahut, aku ingin mendengar seluk-beluknya Kedua arang ini akulah yang bertanggung jawab Mereka pasti tidak akan membocorkan rahasia Warga Lyong HWA HWE hanya boleh bertanggung jawab kepada dirinya sendiri Tapi dengan congkak Kauan San Buat berkata Segala urusan pasti ada asal mulanya Menurut tanggapanku aturan-aturan tengik itu perlu diganti saja Bagus puji Kihau Tekadmu patut dipuji Agaknya aku harus memberi kelonggaran kepada kau Mari silakan Kita bicara di dalam saja Rasulungu tiba-tiba berkata Mokun kedudukan dan batas-batas aturan Tidak memberi peluang untuk kau memutuskan hal ini Mendelik Matu Kihau dan peratnya Sian Eping Apakah kau sedang berbicara dengan aku? Rasulungu gemetar dan tergagat tak mampu menjawab cepat Kihau angkat tangan menyilahkan tamunya Sinar matanya memancarkan hawa membunuh Koan San Buat hanya tersenyum saja katanya Jangan main licik Anggapmu aku tidak tahu maksud hatimu syukur Bila kau paham silahkan Lalu ia mendahului melangkah masuk ke dalam pintu Kedua baris bocah-bocah kecil itu menguntip di belakangnya Terakhir tinggal si Rasulungu itu yang masih menunggu di ambang pintu Lubiwi berkata, Lingcu Losiu kuatir di dalam diatur tipu daya untuk menjebak kita memang Tapi maju lebih selamat dan pada mundur Sahut Koan San Buat Apa maksud ucapan Lingcu bertanya Lubiwi tidak mengerti Kata Koan San Buat Aku menyesal membawa kalian berdua masuk ke dalam pertikaian ini Tapi urusan sudah terlanjur Meski sekarang masih ada kesempatan mundur Tapi mereka pasti tidak tinggal diam Mereka di pihak gelap kita menjadi empuk belaka Ada istilah lebih baik dekat menerjang masuk Mari kita lihat apa sih yang terdapat di dalam sana Kalau begitu terserah perintah Lingcu Kata Lubui Losemtai menimrung Jiwaku ditolong oleh Lingcu Selanjutnya apa yang Lingcu ingin lakukan bolehlah Dengan langkah lebar Koan San Buat mendahului masuk ke dalam pintu Unta Sakti juga mau ikut Segera Koan San Buat menepuk lehernya seraya berkata Sahabat tua, kau tunggu saja di sini Jikalau aku tidak bisa keluar Kau tahu bagaimana kau harus berbuat Bukan Unta Sakti manggut-manggut Maka rombongan mereka lantas lenyap di balik pintu Di dalam ruang pendopo yang amat luas Banyak orang sedang duduk berkeliling Mereka duduk berhadapan satu sama lain Loksai Uhang duduk di samping Koan San Buat Sebelahnya Lubui dan Losemtai Di belakang mereka duduk pula Ban Libu Denitlun Bingguat Mereka duduk setengah bundar Di hadapan mereka Kihou Hanya Rasulungu yang berdiri tegak di dampingnya Setelah hening sejenak Kihou mulai buka suara Katanya, apa saja yang ingin kau ketahui Koan San Buat berpikir sebentar lalu bertanya Dimanakah si Yau Setian berada di puncak Sinlihang Di Gunung Busan dalam kabut meganan putih Apakah guruku juga ada di sana? Sudah tentu Dia sudah satu HWQ periode yang lalu Untuk apa dia berada di sana menikmati hidup bahagia Apa gerangan yang terjadi dengan Leong HWAHWE Sebuah serikat atau organisasi yang sangat rahasia dan menakjubkan Anggotanya segala golongan dari tokoh-tokoh silat aneh berbagai tempat Hanya beberapa gelimpir orang punya nama Di Kangong, umpamanya Gurumu adalah salah satu di ataranya Masih ada siapa lagi Hal itu tidak bisa kujelaskan Apa pula yang terjadi dengan Hang Sinpang Leong HWAHWE Ada 108 anggota Terbagi Sian, Dewa, Mo, Iblis, dan Kui, Setan, Sanpang Tiga tingkat Sianpang ada 36 Mo Pang ada 72 Kedua Pang JNI dinamakan Hang Sinpang Masih ada lagi wakil Pang Ia yang disebut Kui Pang Para petugas macam Sip Chai Ye Uhun dan lain-lain itu termasuk anggota Kui Pang Apa yang didengarnya persis dan hampir sama dengan dugaan Kuan San Buat semula Maka ia bertanya lebih mendalam Bagaimana membedakan Mo Pang dan Kui Pang menurut kepandaian silat mereka Yang berkepandaian tinggi masuk daftar Sianpan Kalau sedang masuk Mo Pang Kalau lebih jelek lagi Kui Pang Tapi dalam hal ini ada batas yang cukup keras Leong HWAHWE membuka rapat anggota setiap 20 tahun sekali Pada waktunya tentu terjadi banyak perubahan Misalnya ada anggota Sianpang yang melorot Ada pula anggota Mo Pang yang naik pangkat Kau sendiri di tingkat mana aku disebut Tian Kimokun Sudah tentu berkedudukan di Mo Pang Malah aku menjadi pemimpin dari kawanan Iblis ini Bagi seluruh warga Mo Pang Aku punya hak kuasa yang tak dapat dilawan mereka Ibuku, Bibi dan Pamanku adekah juga termasuk tingkat Mo Pang Tiba-tiba Lok Siaw Hang menyeletuk Benar, maka mereka pun harus perintahku Kalau Ong Hei Tsu bagaimana dia termasuk tokoh dalam Sianpang Lok Siaw Hang Mendengus, jengeknya menjebi bibir Manusia keparat yang tidak becus itu juga bercokol di Sianpang Tihau tertawa besar Ujarnya, benar, maka tadiku katakan Mo Belum tentu lebih rendah dari Sian Kehidupan kaum Iblis semestinya jauh lebih menyenangkan dari alam Kedewaan, kalian sudah melihat dua bait syair di atas pintu gerbang itu Bukan, itu lebih membuktikan bahwa ucapanku bukan bualan belaka Ko An San Buat merenung lalu tanyanya pula Kecuali punya hak kuasa di Mo Pang Dapatkah kau mengurus orang lain dalam hal ini perlu ku jelaskan Kecuali kedudukan mereka dalam Mo Pang Aku pun menjadi si Hoa Chi Yang Sing Pelaksana hukum dalam Hang Sian Pang Maka semua tokoh-tokoh dalam Sian dan Mo Aku dapat bertindak terhadap mereka Cuma terhadap tokoh-tokoh dalam Sian Pang Sedikit banyak aku berlaku ada sungkan Apakah guruku Iuga dapat kau kekang dengan jabatanmu itu sedikit berubah airmu kakihau Sahutnya tersekat tidak Kedudukannya sebagai Hwe Chu Tingkat ini sejajar dengan aku Siapapun tiada hak mengurusi orang lain mendadak Aetlun Bing Buat menyeletuk bicara Tapi Hwe Chu punya hak membatasi segala gerak gerikmu Bila perlu kau pun harus mendengar perintah Hwe Chu Kihau kelihatan marah serunya Liyong Hwa Hwe yang akan datang Aku punya banyak kesempatan untuk merebut kedudukan Hwe Chu itu Tadkala itu aku tidak akan dicemoh dan dirintang oleh mereka Tiba-tiba Kuan San Buat meninggikan suaranya bertanya Siapakan pendiri Liyong Hwa Hwe ini berubah air muka Kihau Aetlun dan lain-lain Malah Ban Li lebih emosi teriaknya bengis Bocah keparat Kau dilarang tanya hal itu Kuan San Buat jadi heran Katanya Apakah benar tidak boleh tanya hal itu? Benar Kihau dengan muka kelam Ini larangan yang paling keras Sekarang kau sudah belum masuk anggota Maka kau tidak terhukum Kau sudah melanggar larangan paling besar Kulau begitu Ganti pertanyaan lain Kuasa yang paling tinggi dalam Hang Sin Pang Sejenak ragu-ragu Akhirnya Kihau menjawab Su Tai Hwe Chu Mereka tidak punya kuasa Kupersilakan renungkan arti Daripada kedua huruf Tian Ki Tu Kuan San Buat mengejek dengan sering air dingin Katanya Jadi hak kuasa mulah yang tertinggi di Siau Setian Benat Sahut Kihau tak kabur Kecuali Tian Guat Tian Langit di luar langit Kuan San Buat melanjutkan Apa yang dinamakan Tian Guat Tian berubah pulair muka Kihau Seolah-olah sudah melanggar suatu kesalahan paling besar Kedua matanya jelalatan celingukan kian kemari Demikian juga Hitlun dan Banli sama berubah pucat dan gemetar Mereka pasang kuping mendengar apa-apa dengan cermat Sesaat kemudian di tengah angkasa sayut-sayut berkumandang irama musik yang mengalun tinggi merusak pendengaran Tersipu-sipu Kihau melorot turun berlutut Demikian juga Rasulungu seluruh tubuhnya ikut mendekam di lantai Kepala pun tidak berani bergerak Irama musik itu semakin jelas dan dekat Hidung semua orang sudah mengendus wangi semerbak Kuan San Buat dan lain-lain hanya tercengang di tempatnya Hitlun Bing Buat dan Banli Ibu berdiri tegak meluruskan tangan Badannya gemetar keras seperti kedinginan Selang sejenak pula tampak bayangan berkelebat di ambang pintu Masuklah sepasang dayang kecil yang menggelung rambutnya di kedua pinggir kepalanya Wajah mereka ayu rupawan Setiap orang menentang lampion berkaca yang memancarkan cahaya terang benerang Di belakang dua dayang kecil yang seraya pula Masing-masing menyanggul sebuah anglo berbentuk binatang Dari hidung ini mengepul keluar asap wangi warna hijau Dan yang terakhir masuk pula seorang darah cantik rupawan Mengenakan pakaian yang molek dan cemerlang Langkahnya enteng dan lembut tak bersuara Gayanya lemah gemulai mempesonakan Pakaian yang dikenakan darah ini terbuat dari bila burung merak yang halus dan warna-warni sangat menyolok dan indah Sehingga tindak tanduknya Baungpama Dewi Kahyangan sedang berlenggang turun memperlihatkan keagungannya Begitu berada di tengah pendopo melihat Koansan Buat duduk tegak Darah itu mengerut alis Dengan suara yang menyedot Sukma Ia bertanya, siapakah dia ini? Sambil berlutut Ki Ho menjawab Dia ahli waris Toko Bing Ahli waris Toko Bing tanya gadis itu menegas Siapakah Toko Bing kejadian di luar dugaan dan menegangkan urat syiraf Ia tahu akan kedudukan gadis itu tentu sangat tinggi Maka segera ia mendahului menjawab Oh, kiranya Uiho, ujar si gadis Hebat benar dia memilih ahli waris Ucapan yang terakhir ditujukan kepada Koansan Buat Sementara kedua matanya pelirik-pelirik dari atas ke bawah mengawasi Koansan Buat Saking risiko Ansan Buat balas bertanya Siapa kau? Gadis itu tertawa nyaring, katanya Pertanyaan ini kurang hormat usiaku tidak terpaut banyak Dengankah selamanya belum kenal lagi Tidak perlu aku sungkan dan rikuh terhadap kau Gadis itu tersenyum lebar Ujarnya, bukankah kau hendak bertanya Tian Buat Tian, aku inilah Jawabannya ini sudah diduga oleh Koansan Buat Munculnya gadis ini di luar dugaannya Liyong Hwa Hwa, Hong Sinpang, Xiao Setian dan nama-nama lain sudah cukup membuat kepalanya pusing Untunglah hari ini ia memperoleh jawaban seluruhnya Namun di luar dugaan muncul lagi seorang Tian Buat Tian Inilah sikap dan kelakuan Ki Ho dan lain-lain menunjuk bahwa kedudukan gadis ini sangat tinggi atau istimewa Sementara itu gadis itu sudah berpaling ke arah Ki Ho katanya sambil tertawa manis Mokun mengundang kami Entah ada petunjuk apa Ki Ho berlutut kaku di lantai Suaranya gemetar, hamba ceroboh Usil lagi sehingga membuat kaget tuan putri Gadis itu bersuara dalam tengorokan lalu katanya Jadi hanya karena usil maka Mokun mengundang kemari pucat pasi muka Ki Ho Ratapnya dengan ketakutan, berat ucapan si Ancu bukan begitu maksud hamba Tiba-tiba si gadis muka katanya bersungut Aku tidak peduli apa maksudmu Untungkah sebagai pelaksana hukum Hukuman apa harus dijatuhkan terhadap orang-orang yang suka melanggar aturan dan disiplin kau paling apal Silahkan kau putuskan sendiri Biasanya sikap Ki Ho terhadap orang lain galak dan tak kabur Namun di hadapan gadis ini, ternyata bertekuk lutut tak berani bergeming Mukanya pun pucat pia seperti mayat Serunya gemetar, hamba akan mengutungi sablah tangan saja Bagaimana menurut si Ancu? Gadis itu tersenyum, ujarnya Bukankah putusan sudah kuserahkan kepada kau Kenapa harus tanya lagi kepada ku Ki Ho kertap gigi Jari tangannya dirangkap terus mengetuk ke siku tangan yang lain Tempat yang diarah adalah uat pencacat Tepat di saat ujung jarinya hampir mengenai sasarannya Gadis itu mendadak membentak Tahan Ki Ho merasa lega seperti memperoleh pengampunan Dengan haru ia pandang sekilas ke arah segadis Gadis itu tertawa cekikikan katanya Pertemuan besar sudah menjelang Kalau sekarang lenganmu cacat tentu membawa pengaruh besar Terhadap para kerabat di Mopang kalian Mungkin mereka mengatakan hukuman ini kurang adil Terima kasih Siancu Seru Ki Ho Girang Tapi gadisku menarik muka Katanya kering jangan sangka bahwa aku ampuni kau Undang-undang harus dilaksanakan secara kekeras Dan tidak mengenal belas kasihan baru semua orang akan menaruh hormat dan patuh Maka hukuman putusan lengan boleh dilaksanakan setelah pertemuan besar itu Berlangsung hamba menerima hukuman dengan setulus hati Mempunyai tangan kalau tidak dimanfaatkan adalah merupakan suatu siksaan Lalu bagaimana kau akan mengembalikan dirimu Bagaimana pula aku tahu bahwa sebelum pertemuan besar itu Kau benar-benar tidak melanggar laranganku Seketika Ki Ho mengunjuk rasa bingung dan serba sulit Tanyanya, bagaimana menurut maksud Siancu Begini saja ujar gadis itu setelah berpikir sebentar Untuk sementara kau serahkan saja padaku Nanti setelah waktunya tiba akan ku serahkan kembali kepada kau Sikap Ki Ho seperti sangat menderita Namun ia tidak berani membangkang Terpaksa menghiakan, Ko An San buat keheranan dan tak habis mengerti Hanya karena menyebut Tian Guat Tian Tiga huruf Ki Ho harus memperoleh ancaman berat Peratuan itu memang cukup kejam Apalagi lengan merupakan salah satu anggota badan yang penting Gadis itu berkata hendak menyimpannya Sementara waktu akan dikembalikan pula setelah waktunya tiba Ini betul-betul merupakan suatu kejadian yang aneh dan jarang terlihat Maka dengan mendolong ia mengawasi bagaimana keher orang akan bekerja Terdengar si gadis tertawa nyaring lalu bertanya Kau sudah siap belum lekas Ki Ho menekuk lengan kirinya Gadis itu memberi tanda dengan keripan mati Salah seorang daya yang membawa lampion maju ke depan Ki Ho Melolos seutas benang warna merah amat kecil Lalu mengikat lengan Ki Ho dengan benang merah itu Baru sekarang keansan kuat paham duduk persoalannya hatinya Kiranya disimpan demikian Gadis ini berjiwa sempit Daripada dihukum siksa demikian Lebih baik dikuntungi saja lengannya kan beres Soalnya benang merah itu sangat kecil getas Dan sedikit bergerak pasti putus Diikat kencang dan ditali pati lagi Tak mungkin dibuka Benang sekecil itu tentu tidak kuasa membelenggu sebuah lengan Maka dia paham betapa besar tenaga belenggu dari seutas benang sekecil itu Serta artinya Setelah memberi hukuman kepada Ki Ho Gadis itu mendekat ke depan Itulun dan Ban Li Katanya tertawa ku sampaikan selamat kepada kalian Hari baik Kailan sudah hampir tuba Sampai pada waktunya Mohon bantuan Siang Cu yang berharga demikian Sabda Ban Li sambil menjura Kau terlalu sungkan Aku tidak berguna Yang penting kalian sendirilah yang harus berusaha Tapi akan ku beri kelonggaran kepada kalian Sehingga nama kalian dapat dicantumkan lagi di atas daftar Dan menghadapi irin tangan yang tidak berarti Terima kasih Siang Cu serulit Tulun bin Guat dengan haru Sambil tertawa halus gadis itu maju ke depan Kuansan Guat Kedua biji matanya yang bening laksana jamrut dengan tajam mengawasi Kuansan Guat Terada lama kemudian baru mulutnya mendesis perlahan M Baik sekali Sikapnya gagah dan perkasa Melebih Uiho Tak heran dia selalu memuji terhadap ahli warisnya Kalau tidak Sejak dulu Seharusnya aku sudah menjenguk kau meski Kuansan Guat Tahu bahwa gadis ini berkedudukan luar biasa Sikapnya yang agung dan tindak tanduknya yang tegas Katakan hanya seolah-olah menjadikan dirinya sebagai angkatan muda belaka Sudah tentu hatinya kurang senang Maka dengan muka keteng ia bertanya lagi Hai, siapa namamu gadis itu rada melengak-agaknya selama hidupnya belum pernah ia menghadapi Sikap karangajar seperti ini Etlun Bingguat segera berkata Bocah, jangan kau berkata kasar terhadap si Ancu Gadis itu mengulapkan tangan Katanya tersenyum manis Tidak jadi soal Dia belum terhitung orang dalam Tak perlu dikekang oleh aturan-aturan Dan lagi aku suka ada seseorang bicara sama derajat dengan aku Aku bernama Liu Iheu dengan sikap wajar dan tenang Kean San Buat berkata Aku harus panggil Chokya atau Hujin Merah wajah Liu Iheu Sahutnya Soal ini tidak perlu kujawab kata Kean San Buat tawar Hanya sekedar menyesuaikan panggilan saja Kenapa tidak usah? Kalau langsung memanggil nama rasanya rada rikuh Kalau aku harus memanggil si Ancu seperti orang lain Aku tidak sudi Hektometer Baru pertama kali ini ku dengar orang mengeritik aku Ya, dikata Agung kau belum setaraf Dikata Dewi kau belum setimpal dari penilaian Apa kau bilang aku tidak setimpal Tanya Liu Iheu Koan San Buat menunjuk keempat dayang itu Katanya, keluarga Dewa mengutamakan kebesihan dan kesucian yang tinggi Mana ada tontonan seperti itu Orang menjadi Dewa belum tentu seperti Liti Koai menjadi pengemis Bukankah Dewi Koan Ing sendiri pun membawa pembantu yang dinamakan Sian Jai dan Leong Li Menurut pematku aturanku ini tidak keterlaluan Kean San Buat Jadi sebal diajak debat secara langsung ia bertanya bisakah kau menjelaskan apa yang terjadi dengan Tia Aguat Tian Suatu badan yang lebih tinggi dari Hang Sin Pang termasuk kami Suheng Moai Tujuh orang apa pula hubungan Tian Wat Tian dengan Leong Hwa Hwe kami bertujuh yang mendirikan Leong Hwa Hwe Calon Hang Sin Pang kami pula yang memilih Koan San Buat Manggut Manggut ujarnya Aku paham sekarang Leong Hwa Hwe berpusat di Sio Setia dan kalian menamakan diri sebagai Tian Guat Tian, di atas Hang Sin Pang, jadi kalian dewa di antara dewa. Urayanmu hanya benar separoh, tukas Li Ui Hie U. Di antara Tian Guat Tian hanya adalah tiga orang dewa di antara dewa, tiga yang lain adalah iblis di antara iblis, dan satu lagi setan di antara setan, maka Hang Sin Pang pun terbagi atas dewa, iblis, setan tiga tingkat, tak tertahan koan San Guat bertanya pula bagaimana azasi tujuan kalian mendirikan ليung Hwa Hwa ini Li Ui Hie U tersenyum manis katanya, pertanyaan ini aku tidak mampu menjawabnya, koan San Guat kecewa, ujarnya lalu siapa yang bisa menjawab Li Ui Hie U berpikir sebentar lalu menjawab. Persoalan di Sianpang harus tanya kepada dewa di antara dewa, persoalan di Mopang tanya kepada iblis di antara iblis, cepat koansan buat bertanya pula kau termasuk bagian yang mana Orang memanggil aku Saincu, menurut pendapatmu aku termasuk bagian yang mana kalau begitu baiklah aku bertanya soal yang ada sangkut paut dengan Sianpang saja bolahkan tidak boleh linih yeu geleng kepala Dewa di antara dewa ada tiga orang, aku hanya nomor dua kalau hanya urusan sepelesi aku boleh menjawab, kalau urusan yang lebih penting lagi, terpaksa harus bertanya kepada suciku di mana ia berada tentunya di Siaw Setian Api kau tidak mungkin bisa bertemu dengan dia kecuali di saat liong Hwa Hwa dibuka dia akan turun dan hadir serta berhadapan dengan semua hadirin, kapan pertemuan besar itu diadakan? Tanggal 19 bulas 9 Apakah kau akan datang? Ya, aku akan datang, karena aku ingin bertemu dengan guruku, baiklah, kami bertemu pula pada waktu itu Meski kau bukan orang dalam, ambillah tanda pengenalku ini segala rintangan tiada menjadi persoalan bagi kau Sekarang harus kembali, lalu dari ikat pinggangnya ia melepas sebentuk mainan kalung terbuat dari batu jade terus diangsurkan, tanpa sungkan keansan buat menerimanya, sekali berkelebat badan linih yeu tiba-tiba lenyap dari depan matanya Demikian juga kempat daya yang kecil itu pun ikut lenyap Sekian lama keansan buat duduk terbengong seperti orang linglung, sementara itu Ki Hong merangkak bangun dari lantai, karena lengannya terikat benang maka gerak-geriknya sangat lamban dan hati-hati sekali, seolah-olah takut kalau benang itu putus Dengan mendelik ia mengawasai mainan kalung-kalung di tangan keansan buat, matanya memancatkan dendam sakit hati yang berlimpah-limpah Terdengar ban li bersuara, dengan rasa iri bocah, sungguh besar rejekimu, kau berkesempatan jumpa dengan Sian Chu, malah liong HWA GYOKPWE miliknya itu diberikan kepada kau Apa gunanya GYOKPWE ini tanya keansan buat tidak mengerti Bang li menjelaskan, GYOKPWE TAO merupakan simbol kebesaran tertinggi, hak kekuasaannya teramat besar, seluruh tokoh hang simpang harus patuh dan tunduk akan perintahmu Sampai gurumu sendiri pun tidak terkecuali keansan buat, kurang percaya, hanya sebuah goyaku ini masa mengandung kebesaran sedemikian besarnya Melihat GYOKPWE atau simbol kebesaran itu berarti berhadapan langsung dengan Sian Chu keansan buat terlengong sebentar, lalu menghitung waktu, katanya hari ini tanggal 9, sisa waktu tinggal 10 hari Dapatkah kita menyusul tiba pada saatnya waktu masih cukup lama asal kita melakukan perjalanan lewat darat dan tak sudah 10 hari kita sudah tiba di busan Demikian ban li menjelaskan pula waktu memang masih cukup panjang tapi jangan ayal-ayalan Kalau kau tiada urusan lain sekarang juga kita harus berangsur, toh pertanyaan yang ingin kau ketahui sudah cukup kau ketahui Pertanyaan yang lain ku kira tiada orang yang bisa menjawab lagi, demikian Itlun ikut menimbrung Koansan buat merenung sebentar lalu berkata kepada Kiho apakah kau juga hadir dalam liong HWA HWA nanti Kiho menjengek gusar Kau sudah tahu masih tanya segala, sebagai pertolan mopang, mustahil bila aku tidak hadir, baik sekali Tiba saatnya ku perintahkan kau bawa Hong Ling Ling, pertikayanya dengan pihak Ciong Lampai harus ku selesaikan Kiho bermuka masam Sahutnya dingin, berdasar apa aku harus dengar perintahmu Koansan buat anggap Giyoko pemberian Liu Iheu Kiho bungkam dan tak tunduk tidak berani bersuara lagi, kata Koansan buat tertawa Di samping soal itu, kau harus bertanggung jawab pula pada dua urusan lain Kiho kertak git Desisnya, sekarang kau bisa menkuasa Coba katakan Koansan buat dengan sikap sungguh-sungguh Pertama, sebelum tiba saatnya pertemuan besar itu, Giyoko di tanganmu itu tidak berlaku lagi Tatkala itu, tatkala itu aku akan mencarimu Untuk membuat perhitungan, tukas Koansan buat kau harus siap membereskan persoalan kita Lalu bawa orang-orangnya keluar dari pendopo besar ini langsung keluar dari Tian Ki Piat Hu Alat rahasia dan segala arah rintang yang terdapat di hutan pekat pun sudah ditarik semua Maka dengan gampang mereka bisa melintas lewat dan sampai di luar dengan selamat Untung Giyoko itu melindungi kita kalau tidak jalan kembali ini entah harus menghadapi bahaya apa saja Begitulah ujar Bin Li sambil menghela nafas lagi Mendadak tergerak hati Koansan buat Tanyanya, masih ada sebuah pertanyaan Apa boleh kuajukan kau membawa Giyoko itu? Kan kuasa memerintah kami melakukan apapun yang kau inginkan Sahut Ban Li tertawa Men perintah aku tidak berani Aku hanya teringat suatu kejadian aneh Tadi Ki Hau ketelanjuran mengatakan Tian Guat Tian Tak lama kemudian Lan Ih Ye U lantas muncul Bagaimana dia tahu secepat itu Ban Li menjawab hidmat Ini, Lohu tidak tahu Tapi ketiga huruf itu tidak boleh sebarangan diucapkan Hanya di Lyong Hwa 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 Saja boleh bicara secara bebas Kalau sebaliknya hukumannya adalah mati Dalam Hang Sin Pang, lapis mengendalikan lapis Jadi yang bawah selalu digencet dari atas Gerak-gerik harus hati-hati Maka rahasia ini bisa dikendalikan sampai lama Koansan buat mengeleng kepala katanya Maksudku dengan kera bagaimana Li U I Hye U bisa kebetulan datang berubah air muka Ban Li Sahutnya hal ini Lohu benar-benar tidak tahu Seluruh anggota Lyong Hwa 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 selamanya tidak berani menyinggung ketiga huruf itu Karena hukumannya berat Para siantu seolah-olah setiap waktu selalu mengontrol dan mengawasi segala gerak-gerak kita Koansan Gaturing U Ringan Katanya, mereka hanya bertujuh mengendalikan ratusan orang Mana? Mungkin? Dapat? Ban Li gemetar dan berubah pucat Sahutnya, maaf Lohu tidak berani banyak bicara kau dilindungi oleh Giyokhu itu Sebaliknya Lohu masih ingin hidup beberapa tahun lagi Terpaksa Koansan buat tidak banyak tanya lagi Setelah mereka tahu meninggalkan sarang iblis itu Lalu ia berkata kepada Lu Bui Hong Ling Ling tiada di sini Segala rencana yang kita atur itu pun tiada gunanya lagi Harap Chiang Bun Jin mengumpulkan seluruh anak murid kalian Mau membuat rencana lain Lalu ia tarik Lu Domi ke samping diajak bicara Kelihatannya Lu Domi mengalami kesulitan Maka Koansan buat berkata Chiang Bun Jin, tidak usah khawatir Aku sudah berpesan kepada Ki Hau Mereka pasti tidak akan berani bertindak terhadap kalian Lu Domi manggut-manggut terus membalikan tubuh tinggal pergi Lo sentai ikut bersamanya Lok Syao Hang yang suka usil ini bertanya Koan Toa Ko apa yang sedih kau rundingkan dengan mereka Koansan buat tertawa-tawa Ujarnya hal ini tidak boleh bocorkan Li Yong Hwa 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 selalu bertindak misterius Maka aku pun perlu berlaku ketat dan main sembunyi Untuk menghadapi mereka bila sampai waktunya Pasti kita bisa memperoleh perlindungan Lok Syao Hang jadi mangkel sambil membanting kaki Ia berlari berjalan di depan seorang diri Tanggal 19 bulan 9 Tabir misteri di puncak Sin Li Hang akan segera tersingkap Di saat pertemuan Besar yang serba misterius itu Koansan buat menunggu untah saktinya Di sampingnya Lok Syao Hang bercokol di punggung kuda Mereka berjalan pelan-pelan di bawah petunjuk Ipulun dan Ban Liang jalan di muka jalan pegunungan sunyi senyap Lewat jalan yang berliku-liku tidak rata itu Hanya terdengar derap kaki kuda tunggangan Lok Syao Hang membelah kesunyian di alam pegunungan Sepanjang jalan ini Banyak orang aneh yang bertindak tanduk aneh Mereka jumpai ia tahu betapa penting dan gentingnya Pertemuan besar itu Maka lubui dan lo santai ia tugaskan dalam urusan lain Karena ikut akan merupakan beban saja Malah sebelumnya ia sudah mengatur rencana yang cukup baik Bila perlu rencana ini dapat membawa banyak bantuan bagi mereka Yaitu